Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMK Kota Yogyakarta Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Yang Ibu banggakan anak-anakku semua Peserta masa pengenalan lingkungan sekolah yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang mana telah melimpahkan rahmat suhtah hidayahnya kepada kita semua Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita bersama-sama dalam rangka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah Anak-anakku sekalian Ibu ucapkan selamat datang Di pendidikan menengah Anak-anakku yang semula berada atau bersekolah di SMP Maka mulai saat ini anak-anakku bersekolah di SMA Ataupun di SMK di Kota Yogyakarta Anak-anakku sekalian Masa pengenalan lingkungan sekolah ini Akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juli tahun 2022 MPLS ini adalah merupakan program yang kami rasa sangat penting Bagi para siswa baru Untuk bagaimana supaya anak-anakku semua lebih mengenal Terkait dengan sekolah Kemudian terkait dengan proses pembelajaran di SMA, SMK Maupun hal-hal lain Yang tentunya belum pernah anak-anakku alami pada masa-masa sebelumnya Selamat datang Anak-anakku saat ini sudah menjadi siswa di sekolah menengah Tidak lagi di sekolah dasar seperti kemarin Jadi tentunya harapan kita bersama Dengan melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini Anak-anakku akan mendapatkan banyak informasi Tentunya kegiatan MPLS ini ada tujuannya ketika ini dilaksanakan Bahkan kami merasa sangat penting untuk dilaksanakan Barangkali anak-anakku perlu tahu tujuan dari kegiatan ini Yang pertama adalah untuk mengenali potensi diri siswa baru Potensi diri anak-anakku semua Dengan adanya kegiatan ini Maka anak-anak akan lebih mengenal potensi diri Dan sekolah juga akan tahu potensi diri anak-anakku semua Kemudian kegiatan ini juga membantu siswa baru Untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya Aku nanti akan temunya ada materi-materi yang terkait dengan ini Kemudian menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif Bagi anak-anakku semuanya Kemudian juga upayanya adalah untuk mengembangkan interaksi positif Antara siswa dan warga sekolah Anak-anakku sebagai siswa baru Tentunya nanti ke depan anakku akan bersama warga sekolah yang ada di sekolah masing-masing Anak-anakku tentu harus berinteraksi dengan baik Untuk itu kegiatan ini diadakan dalam rangka Supaya anakku lebih mengenal warga sekolah Dari ibu kepala sekolahnya Kemudian dari gurunya Kemudian juga terkait dengan lingkungannya Yang ada di lingkungan Ada security Ada petugas keamanan Bahkan sampai di petugas yang di kantin Anak-anakku harus mengenal dengan baik Dan berinteraksi dengan baik Karena ini keluarga baru Selain kamu memiliki keluarga di rumah Maka anak-anakku juga Memiliki keluarga di sekolah Nah tentunya harapan kita bersama dengan kegiatan yang beberapa hari ini nanti ke depan Akan menumbuhkan perilaku positif bagi anak-anakku semua Perilaku positif itu meliputi kejujuran, kemandirian Kemudian sikap saling menghargai dan sebagainya Nah selama tanggal 11 sampai tanggal 15 nanti Anak-anakku akan mendapatkan banyak materi Tentunya materi ini sudah kami rantang sedemikian rupa Supaya anak-anakku mendapatkan banyak informasi Di antaranya materi-materi tersebut adalah Wawasan wiata mandala Kemudian ada kepramukaan Kemudian ada juga terkait dengan Kesadaran berbangsa dan bernegara Kemudian bagaimana belajar efektif Pendidikan karakter, tata krama dan sebagainya Nah kami sangat berharap Selama beberapa hari ini Nanti anak-anakku bisa mengikuti dengan baik dan serius Dan ibu ingatkan bahwa Nanti tentu dengan adanya materi-materi ini Anak-anakku bisa bertanya Bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi Supaya anak-anakku benar-benar mendapatkan informasi Sesuai kebutuhan anak-anakku Kata orang, kalau kita malu bertanya Maka kemudian akan tersesat di jalan Jangan malu bertanya ya anak-anakku Pergunakan kesempatan ini dengan baik ya anak-anakku Nah anak-anakku sekalian Saat ini anak-anakku yang sudah masuk di pendidikan menengah ini Tentu akan banyak membawa perubahan Perubahan bagi anak-anakku semua tentunya Nah yang pertama diantaranya adalah Ingat tidak ketika anak-anakku belajar di SMP Apakah harus disuruh orang tua Atau kemudian guru harus selalu mengingatkan Kalau itu iya anak-anakku Maka di SMA, di SMK ini Anak-anakku tidak boleh seperti itu lagi Jadi anak-anakku Kita selalu berharap bahwa bisa belajar secara mandiri Belajar secara mandiri Tidak perlu dioyak-oyak Apa itu bahasa Indonesia nya Dikejar-kejar gitu ya Atau selalu diingatkan Tapi dengan dasar kesadaran diri Bahwa belajar ini adalah suatu tentutan Untuk seorang pelajar Belajar dengan baik dan sungguh-sungguh Secara disiplin Apabila anak-anakku nantinya Belajar dengan bersungguh-sungguh Insya Allah Anak-anakku akan lancar Bersekolah sampai kemudian selesai Di pendidikan menengah Dan kemudian anak-anakku bisa melanjutkan kejenjang selanjutnya Yang kedua adalah kaitannya dengan kedisiplinan Disiplin ini meliputi jam kehadiran Kemudian mengikuti semua pelajaran dengan tertib Disiplin masalah pakaian Dan juga disiplin sesuai ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah Itu benar-benar harus dilaksanakan Termasuk disiplin bangun lagi ya anak-anakku ya Kalau dulu mungkin anak-anakku sering dibangunin orang tua Atau dibangunin kakaknya mungkin Nah kalau sekarang anak-anakku sudah besar Sudah menanggalkan seragam putih biru lagi Nantinya anak-anakku pakai seragam putih habu-habu Tentu akan berbeda Jadi besok Mulai besok pagi bangunlah secara mandiri Tidak perlu dibangunkan oleh orang tua Bangun sendiri dengan semangat Kemudian yang beragama Islam dengan sholat subuhnya Yang beragama lain dengan berdoa Kemudian nanti mulai semangat Semangat untuk menuju ke sekolah Dengan semangat paginya Anak-anakku Pasti anak-anakku akan bersemangat sampai ketika kembali Semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada Semangat untuk bersama teman-temannya Berdiskusi, tanya hal Bersama-sama dengan bapak ibu guru Nah harapan kita semua Anak-anak akan melaluinya dengan baik Nah tentunya harapan kita bersamaan anakku Apalagi kita berada di daerah istimewa Yogyakarta Yang dikenal dengan kota pendidikan Yang dikenal dengan kota pelajar Dan sebagai daerah istimewa Maka para siswa di DII Khususnya di kota Yogyakarta ini Mestinya juga anak-anak yang istimewa Nah bagaimana anak yang istimewa ini Tentu dilandasi yang pertama adalah Anak-anak harus selalu ingat Kesopanan Menjaga kesopanan Baik itu kepada sesama teman Apalagi kepada bapak ibu guru Bapak ibu kepala sekolah Yang lebih tua dari anak-anakku Sopan santun yang baik Ini akan menjadikan pribadi anak-anakku juga baik Yang kedua Ramah Hiasilah bibirmu dengan senyuman ketika engkau datang ke sekolah Lupakan ketika perasaanmu tidak nyaman Ramah kepada siapapun Kepada teman Kepada bapak ibu guru Kepada bapak ibu kepala sekolah Kepada warga yang lainnya Ketika anak-anak ramah Dan selalu membawa senyuman Maka katanya senyuman itu mencerahkan dunia Semua akan menjadi bahagia Karena senyuman anak-anakku semua Dan dengan senyuman Dengan sapa yang ramah Maka semuanya akan menjadi baik Kemudian empati terhadap sesama Atau anak-anak Diharapkan selalu peduli kepada sesama Ketika temannya barangkali ada kesulitan Maka kepedulian itu sangat perlu Bantulah teman yang mungkin dalam kesulitan Atau ketika anak di tempat tinggal Di masyarakat sekitar Ada juga yang membutuhkan bantuan Maka bantulah dengan baik Kepedulian ini sangat diperlukan Supaya karakter anak-anakku akan semakin baik Kemudian anak-anakku Pilihlah di dalam mencari teman Karena Teman itu akan menjadikan kita sederhana Ketika teman-teman di lingkungannya adalah Teman yang baik Maka engkau akan menjadi orang baik Tetapi apabila Anak-anakku memilih teman yang kurang baik Atau yang punya karakter kurang bagus Bisa lama-kelamaan akan terikut terimbas Menjadi tidak baik Untuk itu Anak-anakku mungkin bisa bergaul Dengan teman yang baik Anak-anak pernah mendengar ya Adanya kejahatan di jalanan yang saat ini Yogyakarta sering tercoreng namanya karena itu Kejahatan di jalanan yang dilaksanakan oleh anak-anak sekolah Ibu pesan jangan Jangan sekali-sekali Anak-anakku melaksanakan Kejahatan Kejahatan seperti itu Kejahatan Kejahatan yang kecil Apabila bertumpuk-tumpuk Lama-lama menjadi penjahat yang besar Oleh karena itu Dari awal Anak-anakku harus Menyaring Yang ibu sampaikan tadi Bergaul dengan yang baik-baik Jangan melakukan Kenakalan Kejahatan Dan sebagainya Hindari ya anak-anakku ya Mumpung Anak-anakku belum melangkah kesan Dari awal Dari saat ini Anak-anakku harus punya Komitmen Bahwa anak-anakku Akan menjadi anak yang baik Siap ya anak-anakku semua ya Siap Kemudian anak-anakku sekalian Spiritual Atau Kaitannya dengan Keagamaan Kemudian dengan mental Ini benar-benar dipersiapkan Kata orang Keberhasilan itu Tidak hanya di Agil saja Kemudian Baik juga Diperlukan Istilahnya Spiritual yang baik Emosional yang baik Itu akan menjadikan Kedepan Anak-anakku adalah Anak-anak yang hebat Karena kita sangat berharap Anak-anakku ini Kedepannya Menjadi generasi penerus Kita-kita yang sudah tua Kami-kami yang sudah tua Anak-anakku akan menjadi Harapan bangsa Untuk kedepan Mewarnai Indonesia ini Dengan anak-anak yang baik Maka persiapannya Tentu dari sekarang Nah anak-anakku sekalian Saat ini kita ada di era globalisasi Era teknologi Ya tentunya Anak-anakku juga harus selalu siap Anak-anakku sudah punya HP semua kan ya Iya tentunya Ya ada sekarang kok yang gak punya HP ya HP itu tentu banyak fungsinya Termasuk salah satu Inovasi di dalam teknologi Dunia Banyak fungsinya Untuk berkomunikasi Kemudian untuk mencari informasinya Nah tentunya harapan kita Anak-anakku mempergunakan Handphone ini dengan sebaik-baiknya Ketika mencari informasi Carilah informasi yang positif Karena kalau Dengan saat ini Ada internet ya Kemudian ada Facebook Ada Instagram Ada apa lagi ya Itu banyak sekali yang bisa kita akses ya Anak-anakku ya Informasi di seluruh dunia itu bisa Kita serap dari Ini dari IT ini Untuk itu Mohon ya anak-anakku Untuk menyaring Informasi-informasi Yang anak-anakku Ingin dapatkan Informasi yang jelek gak usah Gambar-gambar yang Tidak bagus Gak usah Jadi carilah yang positif Agar anak-anakku nanti Benar-benar menjadi Anak-anak yang baik Dalam era globalisasi ini Juga diperlukan Beberapa hal Yang tentunya nanti Menjadi bekalan anak-anakku Di masa depan Sering Mungkin mendengar Empat C Empat C itu ada Kreatif thinking Dan problem solving Communication Komunikasi Collaboration Atau kolaborasi Kemudian juga Kompetensi Nah tentu anak-anak sudah banyak mendengar Ibu hanya mengingatkan kembali Bahwa ini sangat penting Kreatif thinking Dan problem solving Dan problem solving Anak-anak Mestinya Harusnya Memulai untuk Berpikir secara kreatif Tidak berpikir Tidak berpikir apa adanya Jadi kembangkanlah daya pikir Anak-anak sekalian Kemudian juga mengembangkan kreatifitas Kreatifitas Banyak hal nanti yang akan anak-anak Melalui Banyak permasalahan juga Maka problem solving ini Sangat diperlukan Jadi bagaimana Supaya anak-anak bisa Memecahkan permasalahan Nah ini tentunya juga dibutuhkan Communication Ya Komunikasi Sudah saatnya Anak-anak belajar Untuk berkomunikasi Secara efektif Bagaimana Komunikasi yang efektif itu Ya Komunikasi yang baik Yang membangun Kebaikan-kebaikan Itu adalah Komunikasi yang efektif Ya Yang mana Tentunya Komunikasi yang akan Membawa Peningkatan Nilai diri kalian Maka pandil-pandil Berkomunikasi Termasuk Tata bahasanya Juga yang bagus Seperti yang Ibu sampaikan tadi Sopanlah terhadap Orang lain Sopan itu Diantaranya adalah Ucapan Dan tingkah laku Tingkah laku Tidak boleh Anak-anak Membuli Menjadikan orang lain Tidak nyaman Baik itu teman-temannya Maupun Orang yang lebih tua Dari anak-anak Semua Bapak-ibu guru Bapak-ibu kepala sekolah Dan sebagainya Anak-anak harus Berkomunikasi dengan Baik Yang ketiga Collaboration Kerjasama Saat ini Anak-anakku Baik itu pada Masa-masa sekolah Maupun saat Anak-anak nanti Kuliah Bagi yang kuliah Kemudian Anak-anak yang bekerja Tentu Tidak bisa Anak-anakku Hidup sendiri Tetapi Diperlukan Suatu Kerjasama Yang baik Untuk itu Mulai saat ini Bekerjasamalah Dengan baik Dengan teman-temanmu Semuanya Tentu Harapan kita Dengan Bekerjasama Yang baik Ini akan Membentuk Suatu Tim Tim belajar Tim bekerja Tim Mengelesaikan tugas Dan sebagainya Dengan baik Jadi Anak-anakku Yang mungkin Kemarin-kemarin Sempat Malas Untuk Bersama-sama Dengan teman-temannya Bekerjasama Dengan teman-temannya Maka mulai Saat ini Anak-anak Harus Selalu Bekerja Belajar Bersama-sama Untuk Suatu Hal yang Bagus Kompetensi Anak-anakku Nah Tentunya Ketika Anak-anakku Sekolah Nanti Anak-anakku Harus Mendapatkan Ilmu Harus Menyarat ilmu Dengan baik Harus Belajar Dengan baik Dan berketampilan Dengan baik Supaya Nanti Anak-anakku Bisa Menjadi Anak-anak Yang Handa Yang SMA Harapan kita Semua Nanti Bisa Setelah Lulus SMA Melanjutkan Kejenjang Yang Lebih Tinggi Yang SMK Bisa Kemudian Melanjutkan Sekolah Ataupun Kemudian Juga Bekerja Ataupun Berwirausaha Nah Anak-anak Sudah Memilih Dari sekarang Anak-anak Memilih SMA Maka Harapannya Kedepan Melanjutkan Sekolah Yang Anak-anakku Yang Memilih SMK Bisa Melanjutkan Sekolah Harapannya Yang Nanti Tentunya Yang Sesuai Dengan Jurusan Yang Sudah Diambil Anak-anakku Supaya Keterampelannya Kepintarannya Semakin Luar biasa Kemudian Juga Bisa Bekerja Di Perusahaan Atau Dudi Ataupun Juga Nanti Bisa Berperusaha Ini Anak-anakku Empat Hal Ini Harus Diperhatikan Dan Dilaksanakan Dengan Baik Anak-anakku Tentunya Harapan Dari Pemerintah Kita Anak-anakku Yang Sekarang Sudah Meninjak Di Sekolah Menengah Ini Nanti Bisa Melaksanakan Dengan Baik Mungkin Ini Yang Dapat Ibu Sampaikan Selamat Mengikuti Kegiatan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah Laksanakan Dengan Sungguh Sungguh Dan Tentunya Ini Menjadi Kesempatan Untuk Anak-anakku Semua Sebagai Model Anak-anakku Sebagai Bekal Anak-anakku Untuk Bersekolah Di Pendidikan Menengah Ini Anak-anakku Hadapan Kita Semua Anak-anakku Kedepan Menjadi Siswa Yang Hebat Dan Anak-anakku Yang Selalu Bersahabat Demikian Anakku Semangat Selalu Untuk Kedepan Menjadi Anak-anak Yang Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersahabatuh Bersahabatuh Al카�잖아요